Kondisi Lesti Kejora kini terungkap Lesti Kejora terus menjadi sorotan Keputusan Lesti Kejora memaafkan Rizky Bilar dengan mencabut laporannya pun menuai hujatan Bahkan tidak sedikit netizen meminta KPI juga melakukan boykot kepada Lesti Kejora Di tengah kabarnya, kabar boykot Leslar, kondisi sang biduan pun ini terungkap Benarkah Lesti Kejora masih didampingi psikolog? Kasus kekerasan dalam rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar berujung damai Usai polisi menerbitkan SP3 atau diberhentikan Lebih lanjut, kuasa hukum Lesti Kejora Sandi Arifin membeberkan kondisi sang klien Yang disebut telah satu rumah dengan suaminya Rizky Bilar Tidak hanya itu, usai keduanya berdamai dan cabut laporan muncul boykot untuk Leslar Agar tidak tampil dalam acara televisi Menurut Sandi, Lesti maupun Rizky belum membicarakan terkait hal tersebut Anda tiba-tiba kondisi Lesti saat ini berangsur membaik walaupun masih didampingi psikolog Kalau sudah ada perkembangan, aku sampaikan Sejauh ini Lesti sudah baik-baik saja, kemarin kan kita lihat sendiri sambungnya Diketahui kasus KDRT Lesti Kejora akhirnya respi ditutup alias SP3 Proses berdamai yang dilakukan setelah kedua belah pihak dipoleras Metro Jakarta Selatan Kedua belah pihak lantas berdamai disaksikan perwakilan KPI dan FUI Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi berita-berita selanjutnya Assalamualaikum, bye-bye